Halo guys, welcome back to my channel TheScoozerGaming dan kali ini gue akan bahas mengenai prioritaskan Dark Crystal kalian untuk 7 karakter Simulacra ini ya, ini sangat penting mengingat setelah Claudia ada beberapa banner oke, dan ini adalah polytourage yang gue pilih sendiri ya mungkin ini saran dan rekomendasi dari gue oke, jadi langsung aja gue akan kasih petunjuk dulu pertama kita akan bahas ya 2 flame, 2 2 frost, lalu 2 volt, yang terakhir adalah abrasion ya oke, langsung aja kita pergi ke pembahasan ya oke, jadi yang pertama yang mau gue bahas disini itu adalah ruby, oke ruby adalah salah satu karakter flame yang harus kalian punya, kenapa? gue akan menjebarkannya, jadi pertama kita akan lihat untuk skillnya oke, jadi untuk skillnya yang namanya adalah sparky crash ya, itu cooldownnya itu 15 detik oke, itu memperlambat gerak target dan kecepatan serangan lawan selama 4 detik oke, jadi ini sangat penting untuk memperlambat gerak lawan ya dan memperlambat serangan ya terus semakin jauh jaraknya semakin tinggi damage-nya hingga 700% plus 37 damage oke, bukan hanya itu aja untuk skill sped crash ini dia bisa memicu burn oke terus untuk pasifnya ada guys ya skill ini punya pasif jadi si sparky crash ini pasifnya itu yang penting adalah meningkatkan flame attack sebesar 25% selama 25 detik sekali lagi flame attack 25% selama 25 detik itu sangat lama ya guys ya dengan durasi skill yang 15 detik kalian bisa mendapatkan buff selama 25 detik dan itu meningkatkan flame attack kalian 25% jadi kalau misal untuk ruby ini sebenarnya adalah dia DPS sekaligus dia juga adalah team support untuk kalian support attack oke bukan hanya itu aja yang menarik adalah dari ruby ini dischargenya ya oke jadi untuk dischargenya ini memberikan 750% attack plus 39 poin kerusakan atau damage jika target terkenal burn yang ditimbulkan oleh kita mengaktifkan burn tersebut dan memberikan damage yang setara dengan 100% dari total damage oke luar biasa ya 100% damage dari total damage namun sayang untuk efek ini tidak berlaku di apex juga jadi kalian bisa guys bawah itu nah yang kedua untuk karakter semua craft flame yang wajib kalian dapatkan adalah Annabelle ya Annabelle atau Annabella ya itu punya skill ya namanya backup magazine jadi backup magazine itu ada dua mode yang pertama firebomb magazine yang kedua gasbomb magazine oke firebomb magazine itu jika target yang terkena tidak terkena burn ya terapkan crossburn ke target yang menghasilkan 120% attack setiap detik selama 13 detik jika target sudah terkena burn terapkan crossburn sambil mendapatkan burn enhancement menyekatkan kerusakan burn sebesar 20% selama 20 detik oke jadi untuk skillnya dia itu sebenarnya 14 detik ya dan untuk efek-efeknya 20 detik berarti dan kita lain menang di efeknya bukan itu saja lalu kita juga akan bahas untuk gasbomb magazine modelnya yakni dia menemparkan gas dan gas berlangsung selama 7 second dan memperlambat musuh dalam radius oke guys slow terus mengurangi flame resistance target sebesar 10% ini benar 4dps banget jadi kalian emang wajib banget bukan hanya itu saja untuk dua mode ini terjata ada dua pasif yang berbeda untuk pasif firebomb magazine sendiri itu selama drop magazine untuk setiap dua dodge dodge pertama tidak akan menggunakan dodge hingga empat kali dan untuk yang pasif dari gasbomb magazine itu saat dilengkapi dengan gasbomb magazine menggunakan scope shoot akan mengurangi cooldown skill senjata api lainnya sebesar 0,7 detik oke jadi dia juga ada buff untuk support flame weapon lain itu sebesar 0,7 detik pengurangan CD jadi lumayan kalau dikombinasikan dengan si ruby ini akan jadi berbahaya serius berbahaya mungkin Annabella bisa diganti sama Cobalt B tapi gue enggak begitu terlalu yakin untuk Cobalt B jadi dua ini untuk tim flame ruby dan Annabella oke nah itu dia juga punya yang namanya missile comment untuk discharge Annabelle itu sebesar 890% attack plus 47 ke target dalam jangkauan oke ya untuk discharge 890% dari attack itu gede cuy itu gede banget bisa diasumsikan kalian punya 1000 attack berarti 890% kurang lebih 80.000 89.000 kurang lebih mohon dikoreksi kalau salah dalam hitungan di kolom deskripsi oke di kolom komentar dan selanjutnya adalah kita bahas sakifua oke kita masuk ke dalam tim frost tim frost yang pertama itu si sakifua oke jadi gue akan menjelaskan sedikit sakifua ini sebenarnya defense dia tanker hanya saja dia tanker bohongan cuy kata teman-teman goddy grow kenapa tanker sih tanker tapi sakitnya luar biasa oke jadi kita basah untuk sakifua yang bagian skillnya itu namanya surging hair style oke games of ningsan nah skillnya ini yang pertama itu lari ke arah target dan berikan imobilis ke musuh berikan damage hingga 927,7% dari attack plus 49 damage pada musuh ini durasinya 30 detik wah kalau misalnya kita lihat 927 attack dari attack dan setahu gue setelah gue cek untuk saat ini di CN yang gak tahu di global apakah di nerf atau ditingkatkan lagi itu 927% itu dari attack itu gede banget lebih gede dari discharge rata rata jadi seperti itu dari setiap simulacra gede banget jadi itu salah satu keunikan si sakifua oke selanjutnya ada skill tapi yang skill harus ditahan dulu jadi kayak semacam nge-charge gitu namanya adalah calm style gathering springs oke lepaskan skill calm style flow untuk memasuki status charging charging hingga 3 detik dan menyerap damage selama pengisian daya hingga 60% dari max hp dan memberikan damage setelah charging sebesar 850% dikali serangan frost plus 50% nah bisa dibayangin untuk damage itu 850% dikali serangan frost ditambah 50% itu sakitnya sampai dimana gitu oke bukan hanya itu aja dia ternyata bisa ini ya recovery recovering hp sebesar 57% dari damage itu menurut gue benar benar luar biasa oke nah terus untuk calm style yang ada penjelasannya pemain akan mendapatkan 3 blok selama 10 detik jumlah maksimum blok tidak melebihi 15% dari max hp setiap blok yang berhasil akan memberikan damage sebesar 450% dari cross attack kemampuan menghasilkan perisai meningkat sebesar 100% dan menambahkan efek town oke dan untuk discheck sendiri untuk fuwa ini ya ini sangat sakit ya itu memberikan total 864,5% attack dan 46 damage itulah kenapa kalau misalnya kalian lihat banyak players cn yang banyak pake sakifua kenapa title nya sih emang tanker cuy cuman untuk masalah damage itu bukan tanker tanker itu tanker bohongan oke dia itu dps jadi kalau misalnya kalian menemukan dia di limited banner wajib kalian gacha oke nah selanjutnya kita bahas elis cuman rekomendasi selanjutnya dari selanjutnya dari sakifua hanya saya untuk elis ini tidak ada datanya jadi gue cuman menyebutkan doang karena dia emang masih baru ya mereka video ini di upload dan disitu store of fantasy index pun ya belum ada jadi seperti itu ya oke itu dua tim frost sakifua sama si elis selanjutnya adalah tim folk oke yang kelima itulah bayokoy untuk bayokoy skill ini itu ada dua tahapan sebenarnya target yang dapat dirahit yang pertama itu target yang dapat diraih itu menimbulkan floating effect dan menambahkan cupping effect oke ke semua target dan kalau misalnya ada target yang tidak dapat diraih itu ada efek knockback dan menambahkan cupping effect ke semua target oke jadi seperti itu dan untuk disini ada penjelasannya untuk cupping effect itu dia ada efek knockdown kontrol yang kuat dan menyebabkan damage meningkat sebesar 10% jadi seperti itu untuk baik way discharge nya itu namanya force field oke membentuk medan kekuatan area besar di lokasi target memberikan 406,6% attack plus 21 damage memenjarakan target di jangkauan selama 5 detik dan memberikan damage paling sakit itu di kisaran maksimal 454,4% attack plus 24 damage oke dilihat dari diseknya si by kue ini untuk damage nya itu kayaknya biasa biasa aja ya cuman mungkin efeknya aja ya dan rumor katanya untuk senjata by kue ini dia itu sangat cepat dalam menghabisi hp shield lawan jadi seperti itu yang pertama untuk tim vault yang kedua adalah Tianlang oke nah Tianlang ini sangat menarik ya gue akan kesan ke kalian kenapa jadi dia punya skill namanya greedy wolf oke itu CD nya itu 30 detik lama ya nah akan tetapi gini guys setelah mengeluarkan greedy wolf atau skill nya dapatkan induksi petir untuk setiap vault senjata yang dilengkapi dan dapatkan damage 15% volt selama 25 second oke jadi untuk CD nya 30 detik dan untuk efek durasi durasinya itu 25 detik jadi ada jedanya kurang lebih kayak si freak ya jadi walaupun CD nya itu lama tetapi untuk area frost nya itu itu cukup lama jadi seperti itu nah disini juga ada penjelasan untuk dokter saat menggunakan ketampilan pelepasan senjata vault itu induktor memberikan kerusakan AE sebesar 5% dari HP yang hilang antara 100% sampai 1000% dari vault attack nya dia oke bukan hanya itu aja ada lagi yang mengerikan ketika salah satu senjata kamu power break menggunakan skill senjata vault atau di check skill konsumsi 30% dari HP saat ini untuk memberikan damage vault tambahan yang setara dengan 50% dari HP yang dikonsumsi oke ini ada tapi nya walaupun dia agak gede untuk damage nya dia mengonsumsi HP ya oke itu jadi kalian disuruh mengonsumsi 50% HP seperti itu dan kalian sebagai ganti akan mendapatkan buff vault attack antara 180% sampai 3000% oke dan dapatkan periode singkat invisibility oke nah tetapi setelah 8 detik atau saat HP di bawah 10% recover 5% dari HP kurang lebih gambarnya adalah kalau misalkan pakai skill ini kalian akan tergenus HP nya sembanyak 50% setelah itu yang terjadi adalah ini ya guys ya HP kalian itu di degenerasi 8 detik kemudian atau saat HP kalian di bawah 10% jadi seperti itu dan untuk Tianlang discharge nya itu namanya army annihilator oke itu damasinya 844 kemana persen attack plus 44 ya lumayan gede untuk ukuran discharge dan memberikan electrify pada musuh di sekitar oke dan jalan-jalan kawan akan menjadi induktor tadi yang gue jelaskan induktor itu kayak gimana jadi seperti itu nah yang terakhir yang ketujuh adalah si Lynn Lynn ini merupakan karakter atau dengan elemen yang unik yaitu abrasion dimana elemen abrasion ini dia itu sebenarnya mainnya itu weapon mastery dia bukan elemental mastery tapi weapon mastery oke jadi seperti itu nah kalau misalnya shield ini gambarannya adalah kalian bisa pakai dia dengan dua senjata yang sama elemennya ataupun dua senjata yang saling berbeda elemennya oke contohnya flame dengan abrasion sealant ataupun flame dengan frost terus campuran dengan lain itu bisa karena masing-masing ada buff nanti akan gue jelaskan oke jadi kita pergi dulu ke bagian skillnya itu namanya moonlight real oke nah untuk skillnya itu anda dapat mengelompat ganda beberapa kali mendapatkan peningkatkan kemampuan meloncat 20% dan mengurangi konsumsi stamina sebesar 50% untuk CD ini 30 detik oke hanya saja untuk efek-efek yang melompat itu 15 detik kurang lebih seperti itu jadi kita agak rugi 15 detik tapi gak apa-apa nah dia punya pasif juga pasif ada 3 di dalam moonlight realm atau di dalam jempol skillnya naik belum akan dihasilkan di dekat target setiap 0,8% oke itu yang pertama yang kedua saat menggunakan shadow weaver di dalam moonlight realm meningkatkan damage sebesar 50% terhadap target dengan HP kurang dari 20% dan pasif yang ketiga adalah saat menggunakan shadow weaver di dalam moonlight realm teleport menjauh dari target saat anda akan menerima damage CD-nya 10 detik jadi untuk pasif 3 ini sangat unik nah seperti yang gue bilang tadi adalah dia bisa dipasangkan dengan beberapa elemen mau itu elemen bersamaan dua weapon dengan elemen bersamaan atau dua weapon dengan elemen yang berbeda selain aberration oke gue akan jelaskan ke kalian yang pertama itu adalah flame saat dipasangkan dengan dua senja flame moonlight realm atau skill berubah menjadi flame moonlight oke saat berada di dalam realm setiap efek pun yang diterapkan akan diperpanjang sebesar 4 detik oke dan meningkatkan flame damage pada target yang dirindungi sebesar 15% oke maksudnya itu adalah target yang pakai itu ya hp shield oke untuk selanjutnya adalah vault ya sudah dipasangkan dengan dua senjata vault atau team vault moonlight realm berubah menjadi tanda moonlight realm dirim dodge memberikan kemungkinan 65% untuk tidak dikonsumsi dan serangan dodge memberikan 35% lebih banyak kerusakan oke saat menggunakan vault resonance meningkatkan kerusakan vault sebesar 30% sekali lagi ya untuk damage nya itu untuk vault digedein sebesar 30% dan ini 30% itu bukan jumlah yang main-main untuk ukuran game oke lalu ada lagi saat dipasangkan dengan dua senjata frost atau team frost moonlight realm berubah menjadi ice moonlight realm oke ketika musuh dirim menerima frost damage 10 kali mereka memasuki kondisi frost bite selama 15 detik menerima frost damage 22% lebih banyak jumlah pukulan dan untuk mengaktifkan radang dingin atau frost bite tidak menumpuk saat musuh dalam keadaan frost bite oke seperti itu dan yang gue bilang tadi ya saat dipasangkan dengan dua senjata oh ini enggak ini ada lagi saat dipasangkan dengan dua senjata fisikal moonlight real berubah menjadi fisikal moonlight oke saat ada hp shield aktif di realm memberikan damage sebisal 150% dari attack plus 8 setiap detik oke ini untuk tim fisikal terus selanjutnya adalah saat dipasangkan dengan dua senjata dari elemen yang berbeda seperti yang gue bilang tadi ya misal flame sama fisikal atau frost dengan volt ya ditambah dengan weapon ini oke dapat meningkatkan 15% untuk semua elemen saat berada di dalam realm atau di dalam area skillnya ya dianggap untuk mengaktifkan resonance element untuk flame volt cross dan fisikal oke jadi anggapannya itu adalah element resonansi jadi seperti itu dan untuk dischargenya oke dia namanya itu adalah gravity wave untuk gravity wave ini melepaskan medan gravitasi dengan tarikan kuat memberikan kerusakan setara dengan 542% attack plus 29 setelah 5 detik gravitasi medan meledak dalam gelombang divusi yang lebar memberikan 271% attack dan 14% gelusakan tapi sayangnya tidak berlaku di up seliga oke mungkin disitu saja untuk informasi dari gue semoga bermanfaat untuk kalian save dan install kalian seperti yang gue rekomendasikan kalau mau silahkan diambil pertama yang lean oke thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di video yang selanjutnya jangan lupa di like komen dan subscribe see you in next video bye